Halo guys, berikut cara setting opsi pengembang untuk aplikasi InDriver supaya makin gacor. Oke, pertama-tama kita masuk di pengaturan. Kemudian kita scroll ke bawah, kemudian klik tentang perangkat. Selanjutnya scroll ke bawah, klik versi. Nah, di bagian nomor kompilasi ini diketuk 7 kali hingga muncul tulisan Anda kini di mode pengembang. Oke, sudah berhasil. Sekarang kita back, kemudian klik pengaturan tambahan. Nah, scroll ke bawah, kemudian klik opsi developer atau opsi pengembang. Untuk pengguna HP Oppo seperti saya bisa klik bagian memory, klik penambahan RAM, Nah, di sini teman-teman bisa pilih 2, 4 hingga 6 giga untuk menambah RAM-nya. Oke, lanjut. Kemudian klik jangan gunakan layar kunci. Ini bertujuan untuk mempermudah kita saat standby nunggu orderan. Oke, lanjut. Scroll ke bawah. Kemudian klik preferensi driver grafis. Oke, lanjut. Kita scroll ke bawah, kita cari aplikasi InDrive. Nah, ini aplikasinya, kita klik InDrive dan pilih driver grafis system. Oke, kalau sudah kita back. Kita lanjut. Scroll ke bawah. Untuk HP yang sudah support 5G bisa aktifkan yang ini. Oke, lanjut. Kita scroll ke bawah. Oke, pembatasan pemindaian Wi-Fi juga diaktifkan. Kemudian data seluler selalu aktif juga diaktifkan. Oke, lanjut. Scroll ke bawah. Nah, skala animasi jendelanya dipilih yang skala 0,5. Begitupun skala animasi transisi dan skala durasi animator. Semuanya kita pilih 0,5. Oke, kita lanjut. Scroll ke bawah. Nah, paksa 4 kali MSAA-nya diaktifkan. Oke, lanjut. Kita scroll lagi ke bawah. Klik batas proses latar belakang. Di sini pilih maksimal 2 proses saja. Oke, lanjut. Scroll lagi ke bawah. Nah, klik paksa mode desktop. Lalu klik mulai ulang nanti. Karena masih ada yang akan kita setel terlebih dahulu sebelum memulai ulang HP kita. Lanjut ke bawah. Klik paksa ukuran GNSS penuh. Nah, setelannya sudah selesai. Jadi, teman-teman sudah bisa merestart HP-nya atau memulai ulang. Agar semua setelan di opsi pengembang ini berfungsi secara maksimal. Dengan mengaktifkan setelan opsi pengembang ini, tentunya juga ada konsekuensinya. Karena HP kita dipaksa bekerja secara maksimal. Jadi, ada potensi baterai boros dan HP cepat panas. Jika terjadi gejala yang teman-teman tidak inginkan, teman-teman juga bisa menonaktifkan opsi developer ini. Oke, kita bisa menonaktifkannya di bagian atas sana. Nah, bagian sini teman-teman bisa klik opsi developer. Nah, jika sudah seperti ini, opsi developer-nya akan hilang dengan sendirinya. Semoga tutorial ini bermanfaat. Terima kasih teman-teman sudah menonton. Terima kasih telah menonton.